Halo teman-teman, pada video learning kali ini, saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara membuat beberapa frame dengan satu gambar pada Adobe InDesign. Nah, pasti teman-teman penasaran ya, bagaimana hasilnya. Nah, di sini saya akan memulai dengan membuat dokumen baru. Kita klik menu file, lalu new, lalu kita pilih dokumen. Nah, di sini kita pakai ukuran yang A4 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan pakai yang Landscape. Nah, jika telah selesai, lalu saya klik OK. Nah, ini dia ya teman-teman, dokumen yang akan kita pakai. Langkah selanjutnya, kita akan membuat sebuah kotak. Kotaknya ini saya akan menggunakan Rectangle Frame Tool. Nah, kita buat beberapa frame dengan ukuran kotak yang tidak beraturan ya teman-teman. Nah, buat sesuai yang teman-teman inginkan, dan ukurannya pun terserah teman-teman ya. Nah, di sini saya buat 6 buah kotak. Nah, kemudian di sini kotak ini akan saya atur posisinya ya. Nih, kita atur seperti ini, agar tidak terlihat monoton. Atur saja, seperti yang teman-teman inginkan. Buat semenarik mungkin ya teman-teman. Nah, jika telah selesai seperti ini, langkah yang harus kita lakukan adalah kita masukkan gambar yang akan kita buat terpotong. Oke, di sini saya akan membuka sebuah folder yang di dalamnya ini ada sebuah gambar bits. Teman-teman bisa mencarinya di Google ya. Lalu saya drag, saya masukkan ke dalam InDesign. Nah, di sini saya akan atur ukurannya sesuai lebar yang kita perlukan. Nah, kan seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya, ini kita klik menu Edit, lalu kita Cut. Otomatis akan menghilang ya teman-teman jika kita cut gambar tersebut. Kemudian kita klik salah satu frame. Kemudian kita klik menu Edit, lalu kita Paste into. Lakukan berulang seperti yang telah kita lakukan tadi. Nah, jika gambarnya kurang besar, kita bisa besarkan ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Atau jika ada frame yang ingin kita atur lagi, kita bisa atur di sini. Atau kita ingin membuat sebuah frame lagi di sini. Frame kecil. Ini kita lalu pastikan tuh. Nah, seperti ini juga bisa ya teman-teman. Kita bisa besarkan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan membuat seperti shadow-nya. Nah, ini kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada Drop Shadow. Nah, langsung saja kita klik. Nah, ini berwarna hitam ya teman-teman. Nah, ini saya block saja semuanya. Kemudian saya berikan Drop Shadow. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Dan langkah terakhir, yang harus kita lakukan adalah kita akan memberikan sebuah stroke. Stroke-nya ini akan berwarna putih. Di sini, saya ganti warna putih. Nah, langkah yang terakhir, yang akan saya lakukan adalah, di sini saya klik sebuah frame-nya ini. Nah, langkah terakhir yang akan saya lakukan adalah membuat sebuah stroke, agar gambar ini seolah-olah seperti terbingkai. Nah, di sini saya klik. Saya berikan stroke berwarna putih dengan tingkat ketebalan 5. Nah, lakukan pada semua gambar. Tadah! Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Bagaimana, teman-teman? Mudah bukan? Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Bye-bye!